Bang lu kan suka lagu barat gitu, band favorit lu apa bang? Linkin Park! Race in Peace! Tapi ya kalau kalian nanya band atau lagu favorit saya, Linkin Park. Musim World sudah resmi dimulai bagi kalian yang mengikuti perkembangan e-sport dari League of Legends. Itu artinya sebentar lagi Riot akan mengumumkan anthem untuk turnamen edisi kali ini. Dan kabarnya atau teaser yang diberikan oleh Riot sejauh ini mengatakan kalau Linkin Park yang akan menjadi pembawa lagunya. Riot bukanlah developer yang tertutup dan mereka seringkali memberikan clue tentang konten terbarunya lewat sebuah teaser. Nah kemarin ketika band Linkin Park baru saja mengumumkan telah comeback dari vakumnya selama 7 tahun, tiba-tiba akun dari LOL e-sport ikut berkomentar dengan memberikan emote mahkota ke salah satu postingan mereka. Bukan hanya itu saja, tapi salah satu member dari Linkin Park yakni Mike Shinoda, beliau juga melakukan hal yang sama, di mana dia memberikan komentar kepada postingan trailer terbaru dari Arkane dengan memberikan emote api. So jika kalian tahu Riot Games, mereka itu cukup jarang memberikan interaksi dengan pihak lain jika tidak ada maksud tertentu. Dari semua komentar yang diberikan baik oleh Riot dan Linkin Park, di sini kita punya dua indikasi yang mengatakan kalau salah satu atau bahkan keduanya mungkin. Indikasi pertama adalah Anthem Worlds untuk tahun ini akan dibawa oleh Linkin Park. Perlu kita ingatkan kepada kalian kalau turnamen terbesar tahun ini akan diadakan di London. Sama seperti tahun kemarin yang di mana Anthem-nya memiliki elemen K-pop, sekarang adalah kesempatan Riot untuk memberikan hal yang sama kepada penggemar mereka di benua barat. Indikasi kedua mengarah kepada Arkane, yang mungkin saja Linkin Park akan memiliki satu os atau apapun itu untuk acara ini. Sama halnya seperti Imagine Dragons kemarin, sekarang bisa saja Linkin Park yang akan bermain di season kedua. Tentunya semua ini barulah spekulasi, tapi yap kita cukup yakin akan hal ini. Linkin Park sendiri baru saja melakukan comeback setelah tragedi yang terjadi pada tahun 2017 kemarin. Kembalinya band ini dengan dua member baru, dan langsung mengumumkan akan adanya album baru. Semuanya seakan klik antar satu sama lain. Sekarang adalah kesempatan yang sangat bagus baik untuk Riot dan juga Linkin Park untuk melakukan kolaborasi di salah satu atau kedua proyek besar mereka tahun ini. Membicarakan musik dari Riot, kita semua tahu kalau mereka itu tidak pernah bermain-main. Sama halnya seperti Linkin Park yang jikalau kalian sudah menjadi penggemar mereka, kalian juga pasti tahu kalau lagu yang mereka buat hasilnya tidak pernah main-main. Worlds 2024 akan berlangsung pada tanggal 25 September mendatang di tiga kota, Berlin-Jerman, Paris-Perancis, dan London-Inggris. So, mari kita tunggu bersama. Subscribe channel ini biar kalian gak ketinggalan dapetin informasi game kesayangan kalian. Thanks for watching. sub indo by broth3rmax